Intro Halo Sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini, kita akan membahas kelanjutan dong wajit dynasty setelah ending episode 26 Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler Jadi, jika narasi dan pido berbeda, mau dimaklumi ya Untuk kalian yang penasarin tentang kelanjutan cerita jet dynasty setelah ending episode 26 yang sangat nanggung plus membawangkan ini Oke, langsung aja kita ke ceritanya Gas Pada ending episode 26 sebelumnya, kita diperlihatkan detik-detik sebelum mokadnya biau Yang mana sebelum kejadian itu terjadi Kita diperlihatkan dulu baku antam badas raja hantu melawan Daosuan Sehingga pada saat yang sama, setelah menyinggirkan raja hantu dengan pedang jusiannya Daosuan yang merasa jiwa serta raga siopan sudah sepenuhnya menyatu dengan ajaran iblis Berniat untuk membahas minyak, walaupun itu akan mencoreng nama baiknya di masa depan Saat dengan formasi pedang jusiannya, ia terus melesatkan ribuan pedang itu ke arah siopan Serta pada saat yang sama juga, ia menambah serangan formasi ribuan pedang itu dengan pedang jumbo jusiannya Yang hal ini pada akhirnya membuat siopan segera meraung keras dengan merasa ini adalah akhir dari ajalnya Akan tetapi tanpa diduga, biau tiba-tiba melompat di depan siopan Serta dengan mantra pengorbanan dewa dan iblis bucin yang diucapkannya Ia mencoba berkorban melindungi siopan dengan menang serangan pedang jumbo jusian Aduh Terima kasih telah menonton Diringi dengan hilangnya cahaya di lonceng akasya, Xiaoban terus meratapi kondisi tubuh Biao yang tidak lagi memiliki jiwa dan raga. Yang hal ini membuatnya teringat flashback awal pertemuannya dengan Biao. Namun pada saat yang sama, sebelum berakhirnya ending episode 26 yang membawangkan ini, kita diperlihatkan Xiaoban yang berjalan menuju ruangan tempat mayat Biao berada. Akan tetapi pada saat yang sama, Xiaoban juga mendengar percakapan julid antara King Long serta tetua aliran iblis yang mengatakan bahwa Biao bisa dihidupkan lagi jika mereka dapat menemukan suku penyiri hitam yang konon katanya cukup melegenda di wilayah Tanah Gersang di perbatasan selatan. Sehingga pada saat yang sama, setelah Xiaoban sampai di depan jenajah Biao, ia tiba-tiba mencurahkan isi hatinya bahwa orang yang dilihatnya di sumur kuno yang dijaga iblis rubah waktu itu adalah Biao. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah ending episode 26 yang memperlihatkan Xiaoban meratapi dengan kesedihan jasad Biao di dalam ruangan, kini kita akan timeskip 10 tahun kemudian. Yang mana setelah pertempuran berdarah aliran iblis melawan aliran kebenaran 10 tahun yang lalu, berita julid tentang Gosli yang ternyata adalah nama samaran dari Xiaoban setelah dibajak oleh aliran iblis mulai bertebaran. Bahkan raja antus selaku pemimpin sekte terhebat di aliran iblis, menganggap Xiaoban si hantuli sebagai anaknya sendiri, dan bahkan mewariskan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dan pada saat ini di Gua Kuno Kalilawar, Xiaoban si hantuli pada akhirnya memulai debutnya, dengan mendatangi base camp Aula Pemurnian Darah yang dipimpin oleh Bosnian, saat mereka mencoba melakukan pengkhianatan kepada sekte Raja Hantu, dengan mencoba berpaling kepada Aula Changseng, yang hal ini membuat Gosli segera mendatangi mereka, dengan ribuan anggota sekte Raja Hantu, yang menggunakan baju berlogo tengkora yang ada di belakangnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di base camp Aula Pemurnian Darah, suara Gosli segera terdengar di tempat ini, dengan menanyai Bosnian tentang kepatuannya terhadap sekte Raja Hantu, yang sudah banyak berkorban terhadap Aula Pemurnian Darahnya, serta ia juga menanyai kepadanya apakah ia masih memihak kepada sekte Raja Hantu. Saat Bosnian yang mendengar ini menjadi pucat, serta ia tidak bisa mengatakan sebiji kata pun, yang pada dasarnya, ketika Bosnian tidak bisa menjawab pertanyaan yang terus dilontarkan Gosli dengan kepanikan di wajahnya, bahwa busuk anggar tiba-tiba masuk di Aula Pemurnian Darah. Saat semua anggota sekte Raja Hantu, yang berkerumun di tempat ini, segera membentuk barisan dua sisi, menciptakan jalan, diikuti dengan kemunculan batang hidung Gosli, yang berjalan dengan aura darahnya di tengah mereka. Setelah kemunculannya, Sioban Siantuli segera mengatakan dengan santui, kepada semua anggota Aula Pemurnian Darah untuk suren atau tidak. Saat semua anggota Aula Pemurnian Darah, yang mendengar ini segera berubah panik, serta saling memandang, termasuk Bosnian, yang saat ini wajahnya dipenuhi dengan keringat. Tetapi pada saat yang sama, ketika kepanikan ini masih dirasakan Bosnian, serta semua anggotanya, teriakanannya tiba-tiba terdengar, dari salah satu anggota barbar Bosnian, yang mencoba menghilangkan semua rasa takutnya, dengan menyerang secara barbar, menggunakan belatinya ke arah perut Gosli. Akan tetapi, tindakan barbar plus tulul dari anggota Bosnian itu, tampaknya sia-sia. Saat dengan kekuatan cahaya hijau misteriusnya, serta cahaya darah dari tangan Gosli, ia mengantamkannya tanpa ampun, ke arah salah satu anggota barbar Bosnian itu, yang hal ini membuat tubuh anggota barbar Bosnian itu, segera mokat di tanah. Saat wajah semua anggota Aula Pemurnian Darah, yang melihat ini, terus menunjukkan kepucatan serta kepanikan. Sehingga pada saat yang sama, setelah menghabisi anggota barbar Bosnian ini, mata Gosli secara bertak menunjukkan cahaya iblisnya, serta tongkat api di tangannya juga perlahan-lahan mulai menyala, saat ia sekali lagi menanyakan kepada semua anggota Bosnian, Suren D, yang pada dasarnya, mendengar pertanyaan Suren-Suren, yang terus dilontarkan Gosli dengan raut wajah iblisnya. Bosnian tambahnya tidak punya pilihan lain, saat ia hanya bisa mengelah nafas pasras, sebelum pada akhirnya menyerah. Dan setelah kelompoknya menyerah, Bosnian pelan berjalan ke arah Gosli, sembari menghadapnya, diikuti dengan para anggotanya. Saat ia kemudian mengeluarkan piring hitam, dengan ukiran hati hitam, sukuran telapak tangan dari dadanya, serta memberikannya kepada Gosli. Sehingga pada saat yang sama, Gosli yang memegang piring hitam pemberian dari Bosnian ini pun, tertawa bangga, saat ia tidak menyangka, bahwa ia pada akhirnya mendapatkan harta langka, 800 tahun yang lalu, milik Aula Pemurnian Darah. Akan tetapi ketika kesenangan ini, masih dirasakan Gosli, tiba-tiba sebuah teriakan keras yang mengatakan sampah, terdengar di belakang mereka. Saat semua orang yang mendengar ini langsung terkejut, terheran-heran, dengan segera menelai untuk melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa orang yang mengatakan kata-kata barbar itu, adalah anjing liar Yego. Serta pada saat yang sama, setelah dengan beraninya mengatakan kata-kata barbar ini, dihadapan Gosli, Yego menatap ke arah Bosnian, dengan mengatakan kepadanya, tentang sumpah si hidup semati, yang pernah mereka buat, untuk melindungi piring hitam yang diwasiatkan pendiri hati hitam, di Aula Pemurnian Darah ini, yang hal ini membuatnya menanyakan kepada Bosnian, kenapa ia bisa melakukan hal membadutkan seperti ini. Saat Bosnian yang mendengar ini, hanya bisa menundukkan kepalanya, dengan raut wajah bersalah, sembari mengatakan kepada Yego, bahwa semua yang dilakukannya ini, karena keadaan yang memaksa. Serta ia juga menyuruh Yego, untuk menuruti perintahnya, agar dirinya tidak mokat. Namun pada saat yang sama, Yego yang mendengar perintah dari Bosnian ini pun, tampak biasa saja. Saat sepasang mata merahnya, mengeluarkan aura ganas, dengan kedua kakinya tidak bisa berhenti tremor, karena ketakutannya terhadap Gosli. Akan tetapi dengan ketakutan, serta tubuh tremornya ini, ia tetap santui, dengan mengatakan kepada Bosnian, bahwa dirinya tidak bisa melakukan pengkhianatan sedikit pun, terhadap Aula Pemurnian Darah, terutama pendiri hati hitam, yang hal ini sudah lama dilakukannya, dengan sumpah yang dibuatnya waktu itu, untuk mempertahankan Aula Pemurnian Darah, dengan segenap jiwa dan raganya, sejak perubahan burik seperti anjing liar, yang terjadi di wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, semua anggota Aula Pemurnian Darah, yang mendengar kata-kata beradrenalin, dari Yego ini pun segera tertegun. Yang hal ini membuat Bosnian memperhatikan Gosli, hanya untuk menemukan ekspresi di wajahnya, perlahan menjadi gelap. Saat ia yang tanpa ketakutan melihat ini, tanpa basa basi, segera melemparkan piring hitam yang dipegang Gosli sebelumnya, ke arah si tulul Yego. Yang hal ini membuat Yego tanpa sadar segera menangkapnya, tetapi setelah itu, tubuhnya mulai teremur hebat, serta terengah-engah. Dan setelah Bosnian melakukan tindakan GG-nya ini kepada Yego, ia bersama dengan para anggota Aula Pemurnian Darahnya, segera masuk ke dalam kelompok sekte Raja Hantu. Meninggalkan Yego berdiri sendirian di bawah batu besar yang memancarkan cahaya, dengan dihadapkan oleh banyaknya anggota sekte Raja Hantu, yang menatapnya dengan ganas. Sehingga pada saat yang sama, merasakan tatapan ganas dari para anggota sekte Raja Hantu. Yego hanya bisa berdiri diam di sana dengan tubuh tremornya, sembari mengatakan dengan suara bergetar, mokatkan saja Anah, yang pada dasarnya mendengar perkataan barbar yang diucapkan Yego lagi. Mata semua anggota sekte Raja Hantu, terus menatap tajam ke arahnya, saat mereka segera melesat ke arahnya dalam sekejap, diikuti dengan Gosli, serta dengan serangan tongkat apinya. Gosli segera mengantamkannya ke arah Yego, yang hal ini membuat Yego langsung terpental mundur, serta tersungkur di tanah, dengan piring hitam yang terlepas dari tangannya. Tetapi pada saat yang sama, ia segera mengambil piring hitam itu lagi, dengan wajah pucatnya, saat ia mencoba membangkitkan lagi, semangat pantang menyerah di tubuhnya, sembari mengatakan dengan keras kepada Gosli, untuk menghabisinya. Akan tetapi Gosli yang mendengar ini, tampaknya tidak punya niatan untuk menghabisi Yego, saat ia mengatakan kepadanya, bahwa dirinya tidak ingin menghabisinya, yang hal ini dilakukannya, karena ia tidak mahu, ala pemudian darahnya punah. Serta pada saat yang sama, setelah mengatakan hal ini kepada Yego, Gosli perlahan berjalan maju melewati Yego, sembari mengatakan kepadanya, bahwa kelak di masa depan, dirinya pasti akan menjadi pengikutnya. Sontak Yego yang mendengar ini, tidak bisa berkata-kata, dengan keringat yang terus mengucur di dahinya. Akan tetapi ketika ia melihat kelompok Gosli, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, berjalan semakin jauh darinya. Ia pada akhirnya berlali dengan langkah cepat, mengikuti mereka, saat ia tiba-tiba teringat sesuatu, serta mengatakan kepada Gosli, dengan sebutan siopan, kenapa ia terlalu peduli dengannya. Yang pada dasarnya, mendengar Yego menyebutkan dirinya, dengan sebutan siopan, Gosli terdiam sejenak, sebelum pada akhirnya mengatakan, bahwa dirinya sudah lama melupakan nama itu. Mendengar hal ini, Yego mengelan nafas panjang, dengan rauh wajah yang masih menyimpan sedikit rasa penasaran terhadap Gosli. Saat ia menanyakan sekali lagi kepadanya, tentang sebutan yang harus dipanggilnya di masa depan. Akan tetapi Gosli yang mendengar pertanyaan nyelene dari Yego ini pun, tidak menjawab sedikitpun pertanyaannya, serta memilih untuk berjalan maju. Sehingga pada saat yang sama, Yego yang melihat ini hanya bisa menggerutu di dalam hatinya, saat ia pada akhirnya terus mengikuti kelompok Gosli. Sampai disini saja, saya menyampaikan kelanjutan cerita Jet Dynasty setelah ending episode 26. Akhir kata, saya ucapkan, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.